Intro Pasangan Jontabowones Pahabol memenuhi ambang batas untuk pencalonan gubernur dan wakil gubernur Papua Pegundungan 2024-2029. Setelah mendapat surat keputusan dukungan dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora, maka pasangan Jontabowones Pahabol dipastikan maju pada Pilkada Serentak Gubernur Papua Pegundungan yang akan berlangsung pada 27 November mendatang. Usai memperoleh SK dukungan dari DPD Partai Gelora, Jontabowones Pahabol menyatakan rasa syukur dan berterima kasih kepada Partai Gelora atas kepercayaan serta amanat yang diberikan kepada mereka. Walaupun telah memenuhi ambang batas partai, namun Jontabowones Pahabol tetap membuka diri kepada partai lain untuk dapat bergabung bersama dalam Pilkada Serentak Gubernur Papua Pegundungan. Gelora ini menjadi penentu satu tiket, karena golkar tiga, demokrat lima, golkar tiga, kursi yang kita harus maju itu sembilan kursi. Dan Gelora adalah yoker yang ditutup untuk satu langkah pertama ini dan luar biasa. Dan kami sangat bersyukur sekali acara ini bisa berjalan yang baik dan terima kasih banyak pengurus Gelora, Provinsi Papua Pegundungan dan pusat, Dewan Kulir Pusat dan seluruh kader Gelora yang ada di sana Papua untuk kita akan sama-sama bersatu. Dengan adanya posisi tambahan satu kursi ini menjadi sembilan kursi dan kita sudah posisi jelas makan maju. Karena itu kami berharap ada teman-teman yang partai lain ini bersama-sama dengan kita kami ya tetap buka pintu, buka hati, ya welcome silahkan. Terima kasih. Papua Pegundungan bukan satu atau bukan kota kosong, tapi Papua Pegundungan adalah ada kandidat yang hari ini Bapak... Sementara itu sebagai calon wakil gunung, Ones Pahabol bilang di Pilkada Papua Pegundungan tidak ada kandidat yang akan bertarung lawan kota kosong. Terima kasih banyak atas semua doa dari sejak mengulainya sampai hari ini ada kebimbangan kebimbangan setelah isu yang banyak dari kiri kanan. Tapi hari ini menjadi kepastian bahwa sebagai senior politik dan juga senior tokoh Papua yang sudah ditokohkan oleh semua elemen yang ada di Papua Pegundungan maupun juga di tanah Papua bahwa ada kepastian hari ini. Terima kasih banyak kepada gelora baik itu pengurus DPP yang punya niat dan hati yang tulus dan juga kepada DPD dan juga cabang di masing delapan kabupaten yang ada. Ini adalah satu kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua menjaga masyarakat di Papua Pegundungan yang sangat dan sangat baru ini. Jadi terima kasih banyak. Ditambahkan Onis Pahabol, ia dan John Tabo hadir sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Papua Pegundungan untuk semua lapisan masyarakat. Pasangan yang memiliki banyak pengalaman ini berkomitmen jika masyarakat memberikan kepercayaan kepada mereka sebagai gubernur dan wakil gubernur mereka akan menjalankan amanat rakyat itu untuk membawa perubahan di Papua Pegundungan. Tim Liputan Media Papua Network melaporkan.